berhasil mulai dengan tenangan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari persikas masih terlalu lemah nampaknya tadi ditendang saja langsung jauh kali ini ketengah kita lihat siapa yang ditubuh ada pemain dari tim mandapa kali ini lagi-lagi harus gagal kembali terjadi perebutan kali ini dimenangkan oleh para pemain mandapa ada pemain 28 langsung saudarkan ke depan kita lihat berhasil kali ini dihalau oleh para pemain dari tim persikas karena kali ini masih pemain mandapa sayang sekali umpan yang diberikan yang tadi kurang baik masih terjadi kali ini perebutan dibenangkan kembali nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain bernama retugung 25 dari tim mandapa berdorongan hanya menghasilkan kali ini tendangkan bebas saja saya lakukan kali ini jauh langsung ke depan lihat siapa yang dituju ada pemain nomor 76 kali ini dari persikas melari dia dalam pekerjaan kali ini apa yang terjadi keluar nampaknya kali ini hanya menghasilkan sepak pojok ke tim persikas kembali akan diambil oleh saudara pibrian nampaknya bila jangan-jangan disuruh lakukan langsung ke kotak penalti siapa yang dituju hampir saja tadi terjadi kemelut depan gawang nampaknya kali ini ada pemain persikas tertangkat handsball dapatkan tenang bebas saja kali ini tim mandapa sementara skor masih belum berubah kosong-kosong baik sekali kali ini pemain dari mandapa namun sayang sekali bola terlepas kembali lagi uruskan di kaki para pemain dari tim persikas sementara melakukan serangan namun lagi-lagi gagal kembali kali ini masuk persikas berputar-putar dia mencari-cari kawannya baik sekali kita lihat pasti diberikan kali ini kepada pemain persikas nomor 10 dibayangi langsung dua pemain oleh tim mandapa kembali lagi dihalau tadi percobaan serangan yang dilakukan oleh tim mandapa berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari tim persikas yang memang kali ini tampil cukup baik kembali kali ini mencoba melakukan serangan oleh pemain nomor 29 dari persikas belakang tadi maksudnya apa yang terjadi kali ini berhasil dibuang bola tadi membentur pemain persikas hanya menghasilkan kali ini lemparan ke dalam saja untuk tim mandapa lemparan ke dalam kali ini saya lakukan sayang sekali dapat kesalahan dalam melakukan lemparan tadi sehingga kali ini bola untuk tim persikas pemain nomor 17-11 melakukan lemparan lihat siapa disana jadi perebutan balik kali ini kita lihat masih persikas kali ini cari-cari kawan balik lagi ke belakang penghasil dari tim mandapa pemain nomor punggung 30 Pino keluar masuk pemain nomor punggung 21 Andre ini hai 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 pendangan bebas kali ini dapatkan untuk tim persikas Hai teman-teman kali ini bersiap-siap pemain persilasannya berancang-ancang sudah lakukan dikirim ke kotak penalti terlepas tadi namun kali ini pindah kegawang cukup sigap menangkap bola langsung ditendang saja kali ini jauh kembali lagi jatuh di kaki para pemain persikas kali ini masih persikas maksudnya cukup baik kali ini sendirian go yang cantik tadi dilakukan atau didapatkan oleh pemain dari tim persikas melalui umpan 12 yang cukup baik tadi berhasil diciptakan oleh pemain bernomor punggung sepuluh dari tim persikas yaitu saudara bawas berhasil merubah skor sementara kali ini menjadi ke satu kosong untuk keunggulan tim persikas di babak kedua ini kembali kita lihat kali ini mandata berusaha mengejar ketertinggalannya pemain yang bermaksud nomor punggung 21 segera Andre kali ini berlari mengejar bola berhasil ditahan kali ini dihalau saja kali ini langsung jauh dari area pertahanan persikas masih jatuh di kaki para pemain mendapat nampaknya keluar bola kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim persikas Hai tempat kedalam kali ini akan diambil oleh pemain bernomor tunggung 12 kita lihat lemparan ke dalam kembali kali ini untuk tim persikas saya lakukan jauh langsung ke depan kita lihat maksudnya tadi kepada pemain bernomor tunggu 9 namun kembali gagal lagi lemparan ke dalam lagi kali ini untuk tim persikas saya lakukan kita lihat kembali lagi berhasil diamankan oleh tim mandapa mereka ini mencoba melakukan serangan tim mandapa terjadi perebutan kali ini jadi dua pelanggaran nampaknya ada pergantian pemain dari tim mandapa pemain nomor punggung 15 repan keluar masuk pemain nomor tunggu sepuluh segera perbi tenang-tenang sekali ini untuk tim persikas saya lakukan langsung jauh ke depan kita lihat maksudnya pada pemain nomor tunggu 6 tadi namun masih bisa dibaca jadi warna burutan kali ini di lapangan dalam tengah berhasil dibenarkan oleh para pemain dari tim persikas terlihat berada sepuluh kali ini cukup baik pemain yang satu ini sayang sekali keluar bola hanya menghasilkan kali ini lemparan ke dalam untuk tim mandapa nampaknya lemparan ke dalam kali ini selalu lakukan ampun sewa kali bola terlepas namun beruntung masih jatuh di kaki para pemain persikas tadi kembali lagi kali ini dibuang saja langsung jauh ke depan jadi dua yang tadi dua darah hai 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 masih kali ini berkutak di lapangan tengah balik lagi kita lihat handball nampaknya kali ini lain dari tim persikas nangan bebas saja untuk tim mandapa selalu lakukan kali ini balik kita lihat hampir saja tadi berhasil diamankan kembali oleh para pemain dari tim mandapa sementara kali ini masih persikas mencoba melakukan serangan apa yang terjadi kali ini lolos dia lihat apa yang terjadi berhasil lagi belum tersep jauh kali ini dari daerah pertahanannya sementara kali ini masih persikas berusaha untuk menambah keunggulannya ada pemain apa punggul 6 kali ini cukup daiknya penerbosan yang dilakukan kita lihat ada siapa di sana teman-tempat punggul 23-7 maksudnya tadi namun kali ini dibuang saja keluar oleh pemain dari mandapa sehingga kali ini menghasilkan sepak pojok untuk tim persikas nampaknya kali ini harus beri terlebih dahulu untuk menghormati waktu azam yang sudah masuk kali ini waktu duhur siap-siap kali ini mengambil sepak pojok pemain dari persikas ini semua lakukan langsung ke kotak menanti kita lihat ah sayang sekali kalau warbola hanya menghasilkan tendangan kawang sejak kali ini untuk tim mandapa kita lihat kembali kali ini cukup baik masih kali ini mandapa mencoba melakukan serangan langsung kali ini dikirim ke depan kita lihat ada siapa yang dituju kali ini pemain nomor punggul 21 saudara Andre keluar bola kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim mandapa selakukan kali ini ada pemain nomor punggul 19 masih melihat masih jadi perebutan kali ini di arah pinggir lapangan namun nampaknya pelanggaran tadi ataupun yang sudah dilakukan tendangan bebas saja kali ini untuk tim persikas belancang-ancang kali ini sudah lakukan ah sayang sekali orang baik dari tendangan yang dilakukan sementara kali ini kembali lagi-lagi gagal percumaan serangan dari tim mandapa yang lagi-lagi harus kandas dikaki para pemain tim persikas sementara kali ini bola keluar hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini sementara skor masih 1-0 untuk keunggulan persikas yang diciptakan tadi melalui pemain nomor punggul 10 dari tim persikas sementara kali ini persikas kembali mencoba menyelesaikan serangan otak matik mencari kawan kali ini lebar ke sisi kanan kembalikan lagi ke tengah ada pemain nomor punggul 9 sayang sekali berhasil dicuri tadi oleh para pemain dari tim mandapa sementara kali ini mandapa melakukan serangan kita lihat sayang sekali bola terlepas dibuang langsung saja jauh kali ini oleh pemain dari tim persikas kembali kali ini masih mandapa melakukan serangan dorong langsung ke depan kembali lagi masih membentur kaki dari tim persikas keluar bola kali ini hanya menghasilkan lemparan kedalam untuk tim mandapa sudah lakukan ada pemain nomor punggul 8 kali ini dari tim mandapa gagal tadi langsung kali ini didorong kedepan kembali lagi tidak menemui kawan sementara kewali tadi percobaan umpan yang langsung ditujukan kembali lagi harus kandas sementara kali ini bola keluar hanya menghasilkan lemparan kedalam untuk tim mandapa sudah lakukan kali ini pada pemain nomor pukul 10 dari tim mandapa masih mencoba berdual kali ini berhasil dipenangkan oleh para pemain tim mandapa sementara tadi umpan yang ditujukannya kurang seremat jatuh di kaki para pemain persikas kali ini melakukan serangan melebar ke sisi kanan kali ini kita lihat dibuang saja jauh tadi oleh pemain dari tim mandapa aja menghasilkan lemparan kedalam saja kali ini untuk tim persikas tempatan kedalam kali ini akan diambil tim persikas selakukan kali ini jauh terlihat maksudnya tadi kepada pemain nomor enam yang ditubuh namun kembali lagi berhasil dipatahkan oleh pemain dari tim mandapa sementara kali ini mandapa masih menghasilkan bola umpan 12 tadi maksudnya kali ini masih mendapat didorong langsung ke depan sayang sekali terlalu terburu-buru kurang seremata di umpannya sehingga tidak menemui kawan namun kali ini berundur dilakukan oleh pemain bertahan dari tim persikas kembali untuk masih bisa diamankan oleh pemain persikas sementara kali ini persikas melakukan serangan balik cepat sekali kali ini berhasil di intercept kali ini jauh keluar hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim persikas akan diambil kali ini oleh pemain bernombor Tunggung 17 sederhana di ambil ancang-ancang kali ini cukup jauh nampaknya lemparan jauh akan dilakukan kali ini oleh pemain yang satu-satu ini sudah lakukan kita lihat langsung tadi maksudnya ke depan kembali kali ini supi masih membantur pemain dari tim mandapa percobaan tenang langsung yang tadi dilakukan oleh pemain dari tim persikas kita ramaskan ini persikas pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh pemain mandapa terhadap pemain tim persikas tenangan bebas saja kali ini untuk tim persikas terlihat siapa yang akan mengambil tenangan sementara kali ini babak kedua sudah memasuki waktu-waktu injury time tenang bebas kali ini didapatkan akan diambil oleh pemain nomor Tunggung 10 Sudara Pawaj ada empat pemain kali ini yang menjadi bagian hidup dari tim mandapa sudah lakukan kali ini tenang bebas yang cukup baik hampir saja tadi masih berada di samping kanan penjaga gawang dari tim mandapa belum berubah skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan persikas yang tadi diciptakan oleh saudara Pawaj kembali lagi kali ini masih persikas kita lihat bawas lagi-lagi pelanggaran nampaknya tadi mengangkat kaki terlalu tinggi sementara kali ini wasit mengeluarkan kartu kuning nampaknya terhadap pemain nomor 10 dari tim mandapa tenang bebas kali ini dapatkan untuk tim persikas melihat siapakah yang sekarang akan menjadi Aldojo nampaknya pemain nomor Tunggung empat dari tim persikas akan mengambil tenang bebas kali ini saudara gian melancang-alancang kali ini gian dilakukan langsung ke depan ah sayang sekali masih lemah dan akhirnya kali ini pertandingan babak penulatlah usai dengan skor kemenangan untuk tim persikas